Hai 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 teman-teman Bapak Ajar gimana pun Selamat jumpa kembali pada video kali ini, bahan video kita kali ini, yaitu Pembahasan Soal Higher Order of Thinking School, BKM, kelas punggung sekitar SMA, semester 2, khususnya pembahasan soal top 4, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah di negara kesetuaan publik di Indonesia. Kita langsung aja pada soal pertama, kita lihat pernyataan di bawah ini, pertama penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, pernyataan kedua, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pernyataan ketiga, pelimpahan berwenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepada instansi kritikal di wilayah tertentu. Keempat, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prata rasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan terbukti di Indonesia. Yang terakhir, hak gubernur dan gubernur jika daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Nah teman-teman, dari pernyataan di atas yang merupakan penertian dari dekonsentrasi ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Kalau kita lihat secara teliti dan tidak analisis dengan baik maka yang mencari jawaban yang terbatas adalah bagian C yakni nomor 3 Yang nomor 3, perlimpahan gubernur dari pemerintah kepada gubernur Dari pemerintah sebagai Sebagai apa? Seolah, sebagai Ayo Wakil pemerintah dan atau kepada instansi kretikal milayar tertentu Oke ya, kita siap Berikutnya, kita lihat Yang berikutnya adalah Perhatikan tugas dan luwenang berikut Satu, menyusun dan menetapkan APBN Dua, mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah Ketiga, memberi kepertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN Empat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan kelima, melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah Tugas dan luwenang Dewan Perwakilan Daerah Ditunjukkan oleh nomor bagian D Dua, tiga, dan lima Mengapa kita mengilih jawaban D? Nah, Dewan Perwakilan Daerah Itu merupakan lembaga negara yang anggutannya Merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah memiliki tugas dan mewenang antara nanti Sebagai berikut Satu, mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah Dua, memberi kepentingan kepada DPR Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN Dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak dan agama Dan ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah Itu alasan kita mengilih pilihan bagian D Yang tiga, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pernyataan tersebut adalah merupakan bunyi ketentuan pasar berapa Itu jawaban yang tepat adalah bagian A Pasal 18 ayat 1 undang-undang dasar 1945 Ya Empat Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda dengan potensi daerah lain Jelas ya Salah satunya daerah Sibaduyuk Bandung, Jawa Barat Itu memiliki potensi kerajinan sepatu yang patut dikembangkan Oleh karena itu Pemerintah daerah setempat membuat program tentang kelembangan sepatu di Bandung Hal ini sesuai amanah konstitusi negara kesatuan republik Indonesia Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta tersebut adalah Ya Bagian E Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain sesuai undang-undang dasar 1945 Mengapa kita memilih E? Ya Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan fakta yang ada adalah Dalam pelaksanaan otonomi daerah Daerah dibeli mengenang untuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya Akan tetapi Peraturan-peraturan tersebut tidak boleh berdentang dengan undang-undang dasar 1945 Kewenangan ini diberikan berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah Oke jelas ya nomor soal nomor 4 dan jawabannya Sekarang kita lihat soal nomor 5 Kita kembali memperhatikan tugas dan menurut yang berikut ini Menyusul dan menetapkan APBN Mengajukan kepada DPR Atas rancangan undang-undang APBN Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah Tugas dan mengenang Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor D2, 3 dan 5 Baik, kita perhatikan soal nomor 6 Perhatikan cerita berikut Dalam mediasi desa yang bersengketa Bersengketa Berarti partai politik sedang melakukan fungsi Ini bagian A Mengatur konflik Mengapa kita memilih jawaban A Dalam cerita tersebut Partai politik sedang menjalankan salah satu fungsinya yaitu Fungsi pengaturan konflik Fungsi pengaturan konflik merupakan upaya partai politik Untuk menyelesaikan konflik secara damai Dan berusaha menjadi penengah yang bersifat netral Jika terjadi konflik berupa gejolak-gejolak sosial Seperti persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat Ya Nomor 7 Ya, perhatikan kewenangan berikut ini Menerima permohonan kasasi Dua, memberi putusan kepada DPR Mengenai Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden Tiga, memutuskan pengubaran partai politik Empat, melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan Di bawah undang-undang Nah Ya Ya Mahkamah Ya, disini pertanyaannya Mahkamah Agung memiliki kewenangan apa? Nah, ini ditunjukkan oleh nomor Bagian C Satu Ya, satu dan empat Yang apa bagian C? Nah, disini dalam pasal 24a ayat 1 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 45 Mengatur tentang kewenangan mahkamah agung Bunyi pasal 24 ayat 1 yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili peradaan tingkat kasasi Menunci peraturan perundang-undangan Di bawah undang-undang Terhadap undang-undang Dan mempunyai wewenang lain Yang diberikan oleh undang-undang Nah, berdasarkan bunyi itu Pasal tersebut dapat disimpulkan Bahwa berwenang mahkamah agung Sebagai berikut Menerima dan mengadili permohonan tingkat kasasi Dan kedua Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan Di bawah undang-undang Ya Nomor delapan Perhatikan susunan pemerintahan daerah berikut Satu, badan perwakilan daerah Yang merupakan penjelman dari Komite Nasional Daerah Dua, badan eksekutif daerah Yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia Bersama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Ketiga, Kepala Daerah Merupakan lembaga legislatif di daerah Yang kita lihat disini apa? Nah, susunan pemerintahan daerah tersebut Diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1945 Bagian A Alasannya Undang-undang nomor 1 tahun 1945 Tentang kedudukan Komite Nasional Daerah ini Sebagai undang-undang yang pertama kali Mengatur tentang pemerintahan daerah Susunan pemerintahan daerah Menurut undang-undang ini Sebagai berikut Badan perwakilan rakyat daerah Yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah Dua, badan eksekutif daerah Yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia Bersama dengan Dan dipimpin oleh Kepala Daerah Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Tiga, Kepala Daerah Merupakan lembaga legislatif di daerahnya Nah, demikian Yang ke-8 kita lihat sekarang Bagian soal nomor 9 Mari kita perhatikan cerita di bawahnya Pemerintahan daerah pada tahun 1967 Terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Dan keanggotaan DPRD untuk Provinsi Daerah tingkat 1 Berjumlah 40-75 orang Untuk Kabupaten Kota Madia Daerah tingkat 2 Berjumlah 25-40 orang Dan untuk Kecamatan Kota Praja Daerah tingkat 3 Berjumlah 15-25 orang Nah, landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah Yang digunakan dalam cerita tersebut di atas itu Undang-undang nomor 18 tahun 1965 Bagian A Mengapa kita pilih bagian A Nah, undang-undang nomor 18 tahun 1965 Kenitang pokok-pokok pemerintahan daerah Berlaku dari tahun 1965 sampai 1974 Undang-undang nomor 18 tahun 1965 Terdiri atas susunan pemerintah daerah Yang berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atau DPRD Dan Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bertanggung jawab kepada pemerintah daerah Dan pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD Komposisi keanggotaannya itu Sebagai berikut Satu, daerah tingkat satu atau provinsi Terdiri atas 40 sampai 70 orang Daerah tingkat dua atau kabupaten kota Madian Terdiri atas 25 sampai 40 orang Ketiga, daerah tingkat tiga atau kecamatan kota Perja Terdiri atas 15 sampai 25 Wah, oke Nomor 10 Berdasarkan Undang-Undang nomor lima tahun 1957 Tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Pembagian wilayah terdiri atas Bagian C Daerah tingkat satu Daerah tingkat dua Dan daerah tingkat tiga Bagian C Nomor 11 Pelimpahan Kewenangan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan umum Yang menjadi kewenangan presiden Pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bipati atau Wali Kota Dibiayai oleh APBN Merupakan kewenangan pemerintahan daerah Yang diatur dalam bagian E Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Bagian E Kenapa Ya kita memilihnya Karena Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Merupakan landasan hukum Tentang pemerintahan daerah Yang menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Kewenangan pemerintahan daerah Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Sebagai berikut Satu Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan Menurut asas otonomi Dan tugas pembantu-pembantuan Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya Sesuai dengan sistem negara kesatuan republik Indonesia Dua Peratuan daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren Yang diserahkan oleh pemerintah pusat Menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah Dengan berdasar atas asas tugas pembantuan Dan yang terakhir Pemerintahan daerah Melaksanakan urusan pemerintahan umum Yang menjadi kewenangan presiden Dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur Dan bupati wali kota Dan itu dibiayai oleh APBN Ya Sebelas Perhatikan kewenangan pemerintahan daerah berikut Satu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Atau daerah otonomi mana kepada daerah Bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut Dua menyelenggarakan koordinasi antar jawatan-jawatan Pemerintah pusat dan di daerah Dan antar jawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah Tiga Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat Paparan kewenangan pemerintah daerah tersebut Yang diatur dalam bagian A Jawabannya undang-undang nomor 6 tahun 1959 Alasan kita memilih A Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1959 Susunan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD Atau GR ya Berdasarkan undang-undang ini pemerintahan daerah memiliki dua kewenangan cilai berikut Satu Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah otonom Dimana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut Dua Menyelenggarakan koordinasi antarjawatan-jawatan pemerintah pusat di daerah Dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintahan daerah Dan menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat Soal nomor 13 Perhatikan ketentuan berikut ini Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah Dua Menyembangkan sumber daya produktif di daerah Tiga Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya Empat Memilih pemimpinan daerah Lima Mengelola aparatur daerah Hak pemerintahan daerah itu ditunjukkan pada nomor berapa? Bagian E Tiga Empat Dan lima Sekali lagi Tiga Empat Dan lima Alasan E Kita pilih untuk mendukung program pemerintah pusat Dalam mencapai tujuan negara Pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban Selaku Pengelola kekuasaan negara di daerah kotonok Hak pemerintah daerah itu apa? Mari kita lihat berikut ini Pertama Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya Dua Mengilih pimpinan daerah Tiga Mengelola aparatur daerah Empat Mengelola kekayaan daerah Lima Memungut pajak daerah Dan retribusi daerah Itu jawaban nomor tiga belas Sekali empat belas Mari kita perhatikan bentuk peran serta pemerintahan daerah berikut Satu membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pemerintah di jalan Dua Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung Tiga Memanfaatkan sumber daya alam Misalnya tambang Untuk kemakmuran masyarakat daerah Empat Membuat taman kota untuk masyarakat umum Nah Bentuk kewajiban pemerintahan daerah Dalam memusukkan tujuan negara Ini ditunjukkan oleh nomor Nomor satu Dan empat ya Jangan lupa nomor satu dan empat Nanti baca Lima belas Pemerintahan daerah akan mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya Dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal Pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat Peristiwa tersebut merupakan realisasi dampak positif dari sistem negara Bikin B desentralisasi Alasan kita memilih bikin B Ada dampak positif dan negatif dalam tiap-tiap perlaksanaan sistem negara kesatuan Salah satu contoh dampak positif sistem negara kesatuan desentralisasi adalah Kemudahan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam Yang dimiliki sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat ya 16 Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Pembagian urusan pemerintahan menjadi tiga Yaitu bagian A Urusan pemerintahan absolut Urusan pemerintahan konkuren Dan urusan pemerintahan umum Bagian A Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Menyatakan bahwa Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut Urusan pemerintahan konkuren Dan urusan pemerintahan umum Pernyataan itu tertuang dalam bab 4 pasal 9 ayat 1 Jangan lupa ya 17 Perhatikan wacana berikut ini Pada tanggal 17 Agustus 2014 Bank Indonesia BI bersama dengan pemerintahan pusat Mengeluarkan uang negara kesatuan Republik Indonesia Uang NKRI tersebut merupakan uang rupiah kertas Pemerintahan 100 ribu tahun emisi 2014 Masyarakat diharapkan tetap tenang Karena uang rupiah kertas pecahan 100 ribu tahun emisi 2014 Masih tetap berlaku Sepanjang uang tersebut Belum dicabut dan ditarik peredarannya Wacana tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan pusat memiliki urusan di bidang D. Moneter dan Fiskal Nasional Ini tidak diurus oleh daerah Alasannya Pemerintah pusat memiliki urusan memang di bidang Moneter dan Fiskal Nasional Urusan Moneter dan Fiskal Nasional adalah Kebijakan makroekonomi Misalnya mencetak uang Menentukan nilai mata uang Menetapkan kebijakan moneter Serta mengandalkan peredaran uang Membentuk undang-undang yang mengatur Tentang larangan memberi uang kepada Pengumis di jalan Dan membuat taman kota untuk masyarakat umum Tiga Lapan belas Hak pemerintahan daerah Selaku pengelola otonomi daerah Dalam kegiatan mana Yakni dalam kegiatan bagian C Menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor Selain memiliki kewajiban Pemerintahan daerah juga memiliki hak Selaku pengelola daerah 1. Mengatur dan menurut sendiri urusan pemerintahnya 2. Memilih pimpinan daerah 3. Mengelola peraturan daerah 4. Mengelola kekayaan daerah 5. Memungu jarak pajak daerah Dan retribusi daerah 19. Perhatikan urusan-urusan berikut ini 1. Mencetak uang 2. Memberikan kerasi 3. Membentuk undang-undang 4. Mengangkat buktah dan konsul 5. Menyatakan damai dan perang Nah, urusan pemerintah pusat di bidang justisi Ditunjukkan oleh nomor berapa? Yakni bagian 2 dan 3 C Untuk mencang, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dijalankan secara adil, tepat, dan benar Masalah peradilan tidak ditangani secara otonomi oleh pemerintah daerah Melainkan oleh pemerintah pusat ya Urusan justisi atau peradilan Meliputi kegiatan menjirikan lembaga peradilan Ya, mengangkat hakim dan jaksa Menjirikan lembaga permasyarakatan Menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian Memberikan kerasi, amnesti, dan ampulisi Serta membentuk undang-undang Peraturan pemerintah Mengganti undang-undang peraturan pemerintah Dan peraturan lain yang bersekala nasional 20. Perhatikan urusan-urusan berikut Mengangkat hakim dan jaksa Menerikan dan membentuk kepolisian negara Menerikan lembaga peradilan 4. Menindak setiap organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara Pertanyaannya atau yang mau kita jawab disini adalah Urusan pemerintah pusat di bidang keamanan Ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4 Pilihan D Masalah keamanan merupakan masalah yang menyangkut terjaminnya Kelangsungan hidup bangsa dan negara Secara keseluruhan Sehingga ditangani langsung oleh pemerintah pusat Urusan keamanan Misalnya Mendirikan dan membentuk kepolisian negara Menetapkan kebijakan keamanan nasional Menindak setiap orang Kelompok atau organisasi Yang kegiatannya mengganggu keamanan negara Kami ketatukan di bagian B ya 21. Perhatikan pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib berikut ini 1. Pendidikan 2. Pertahanan 3. Kesehatan 4. Lingkungan hidup 5. Sosial Berdasarkan urusan pemerintahan konkuren wajib Konkurren wajib Yang termasuk urusan pemerintahan pelayanan dasar Yaitu nomor 1 3 dan 5 Bagian B Kenapa bagian B? Karena memang urusan pemerintahan konkuren Dibagi menjadi 2 wajib yang kelihatan Urusan pemerintahan wajib mengikuti Pelayanan dasar dan urusan pemerintah Yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, kesihatan, pekerjaan umum Dan penataan ruang Perumahan rakyat dan kawasan penukiman Ketentraman ketertiban umum Dan perlindungan masyarakat Serta sosial Ya 22 Perhatikan kewenangan pemerintahan daerah berikut ini Penyusunan profil kependudukan provinsi 2 Penyusunan profil kependudukan kabupaten kota 3 Pelayanan pendaftaran penduduk 4 Pelayanan pencatatan sipil 5 Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten kota Nah Kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan Dan pencatatan sipil Ditujukan oleh nomor bagian D 2 3 Dan 4 Alasan apa? Pilihan C yang mengelempokkan nomor 2 Dan 3 Dan 4 Menunjukkan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten kota Dalam penyelenggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Adapun nomor 1 Menunjukkan kewenangan pemerintahan daerah provinsi Dalam penyelenggaran urusan administrasi kependudukan Dan pencatatan sipil Sedangkan nomor 5 Menunjukkan peran pemerintah pusat Dalam penyelenggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Ya 23 Perhatikan pernyataan berikut Daerah tidak mempunyai kekuasaan mengembangkan potensi daerahnya Bahkan akhirnya sangat bergantung kepada pemerintah pusat Dua Semua keputusan ada di pemerintah pusat Tidak Kepentingan pemerintah pusat untuk terus mendominasi daerah Berjandir beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis Berdasar pada pernyataan tersebut Kekuasaan pemerintah merujuk pada atas PNA sentralisasi Ya sebelum mandemeng undang-undang dasar 45 Terjadi sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat Meskipun ada undang-undang nomor 5 tahun 1974 Tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah Bukan berarti Perlaksanaan pemerintahan menggunakan asas sentralisasi Melainkan asas sentralisasi Hal tersebut jelas Tidak tampak pada hal-hal berikut Satu daerah tidak memiliki kekuasaan Untuk mengumbangkan potensi daerahnya Bahkan akhirnya sangat bergantung kepada pemerintahan pusat Pemerintah pusat ya Bahwa semua keputusan ada di pemerintah pusat Pemerintahan pusat Tiga kepentingan pemerintahan pusat Untuk terus mendominasi daerah Berjalan beriringan Dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis Kehubungan Salah satu tugas pemerintah di daerah adalah Turut serta melaksanakan kekuasaan pemerintahan Yang ditugaskan kepada pemerintah daerah Oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya Dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menguaskannya Nah Berdasarkan pemertian di atas Melujuk pada asas Begian petugas pemerintahan Ada tiga asas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan Yang ada di Indonesia Yaitu asas sentralisasi Asas desentralisasi Dan asas tugas pembantuan Nah Tugas pembantuan adalah Pemberian tugas dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Untuk membantu melaksanakan kekuasaan penyelenggaraan negara Seluruh biaya perusahaan tugas pembantuan Dibubankan pada APBN Ya Pemerintah daerah yang mendapat Mandat tugas pembantuan Harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan kepada pemerintah yang menugaskan Ya 25 Perhatikan urusan-urusan berikut 1 pertahanan Pemisata keamanan Agama Dan 5 pertahanan Berdasarkan urusan-urusan tersebut Yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut Ditunjukkan oleh nomor Begian C1, 3, dan 4 Ya Dimana urusan pemerintahan absolut Sesuai pasal 10 ayat 166 Nomor 23 tahun 2014 Terdiri atas menanggilan Seperti berikut Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Justisi Manitar dan Fiskal Nasional Dan Karakter Agamanya 26 Perhatikan urusan konfren Berikut Satu Pendidikan Kesehatan Tiga Pekerjaan umum Dan Penataan ruang Perumahan Rakyat Dan kawasan permukiman Dimana ketentangan Ketertiban umum Dan perlindungan masyarakat Urusan-kumpulen tersebut Merupakan urusan yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar C Ya Dua Dujuh Urusan pemerintahan Kumpulen Yang dibagi menjadi Urusan wajib dan pilihan Urusan wajib Masih dibagi lagi Menjadi dua Itu Berkaitan dengan Pelayanan dasar Dan tidak berkaitan Dengan pelayanan dasar Urusan wajib yang berkaitan Dengan pelayanan dasar Seperti berikut Satu Bidang pendidikan Dua Bidang kesehatan Tiga Bidang pekerjaan umum Dan penataan ruang Empat Bidang perumahan rakyat Dan kawasan permukiman Lima bidang Pendendraman ketertiban umum Dan perlindungan masyarakat Dan terakhir Enam bidang sosial Nah Pengumbangan Usaha mikro Dengan orientasi Peningkatan skala usaha Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten kota Dalam melaksanakan Urusan wajib Di bidang Bidang B Kooperasi Usaha kecil Dan menengah Ya Dimana kewenangan Pemerintahan daerah Di bidang kooperasi Usaha kecil Dan menengah Dapat diwujudkan Dalam Pengembangan Usaha mikro Dengan berorientasi Untuk meningkatkan Skala usaha mikro Menjadi usaha kecil Upaya tersebut Dilakukan Pemerintah Agar masyarakat Menjadi semakin maju Dan penghasilannya Menjadi lebih meningkat Ya 28 Bidang berikut ini Yang merupakan Urusan pemerintah pusat Ditunjukkan pada Kolom mana ya Nah ini Kita pilih bagian D Ya Ini Kelamanan dan Pertahanan Dimana Pada pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah pusat Memegang kekuasaan Absolut Yang melibuti Urusan politik luar negeri Pertahanan Keamanan Justisi Dan Agama Ya Oke Ini 28 Ini 29 Ya Bukan nomor 39 Salah tulis nomornya Perhatikan hal-hal berikut ini Satu Stabilitas Dua Keseimbangan Fiskal Tiga Legalitas Empat Pemerataan Pendapatan Nah Pemberian sumber kebuangan negara Kepada pemerintah daerah Dengan memperhatikan hal-hal yang ditunjukkan oleh nomor Satu dan dua Satu dan dua Satu dan dua Pemberian sumber kebuangan negara kepada pemerintah daerah Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Didastarkan atas pengerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah Dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal Yes 10 Perhatikan berita berikut ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2004 tentang informasi dan transaksi elektronik Dibuat dengan berbagai dasar pikiran bahwa Pertama pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan Yang seharus sementiasa tanggap terhadap berbagai dinamika Yang terjadi di masyarakat Kedua Globalisasi informasi Telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia Sehingga pun harus Sehingga pun harus ada diuntungkan pengaturan mengenai penerbangan informasi dan transaksi elektronik Di tingkat nasional Sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal merata dan Dibuat ke seluruh lapisan masyarakat Guna mencerdasan kehidupan bangsa Nah Perbentukan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut Menunjukkan adanya kewenangan pemerintah pusat di bidang justisya Pembentukan Undang-Undang baru yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk urusan pemerintah di bidang justisya Urusan pemerintah di bidang justisya adalah mencari semua perhatian seluruh wilayah negara Republik Indonesia Yang dijalankan secara asli, secara adil, tepat, dan benar Urusan pemerintah di bidang justisya tidak hanya mengikuti pembentukan Undang-Undang Tetapi juga dalam hal menerikan lembaga peradilan Menangkap hati dan jasa Menerikan lembaga permasyarakat Permasyarakatan Menetapkan kebijakan-kebijakan kewakiman Memberikan rasi amnesti serta abolisi Kita mau kita pembunuh ya 31 perhatian upaya-upaya berikut ini Satu, penanganan gangguan kedentangan dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten dan kota Dalam satu daerah provinsi Dua, penegakan perda provinsi dan peraturan umprenor Tiga, penyayang pendidik foto inikrisi pilih BPNS provinsi Nah, upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Dalam memujukkan upaya urusan punggulan di bidang Begin A ya Ketentangan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Nah, pira-pira Karena memang urusan pemerintahan punggulan wajib yang terkaitan dengan pelayanan dasar Sebagai maya yang dimaksud dalam pelayanan 11 ayat 2 undang-undang dasar Soit Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Nah, salah satunya meliputi tentang ketentangan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Hal tersebut diubayakan pemerintah daerah dengan jelasin berikut 1 Penanganan dan perlindungan ketentangan dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten dan kota Dalam satu daerah provinsi 2 Pendegatan gerda provinsi dan peraturan gubernur 3 Pembinaan penyidik foto inikrisi pil provinsi Nah, kita sekarang masuk soal nomor rekodnya Nomor kita berdua Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman Penyelenggara kekuasaan kehakiman diatur pada undang-undang dasar negara publik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Dalam kebentuan BGMQ pasal 24 ayat 2 Ya, pasal 24 ayat 2 Di mana penyelenggara kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 ayat 2 Dari dasar negara republik Indonesia tahun 1945 Dalam pasal 24 ayat 2 dinyatakan bahwa kekuasaan telah kiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang lebih berada di bawahnya dan lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi ya 33 lembaga negara X berencana membentuk undang-undang berburukuan lembaga X adalah DPR Dewan Perwakilan Rakyat nah dimana prodeo perwakilan rakyat memiliki 3 fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi fungsi legislasi artinya DPR berwenang membentuk undang-undang dengan demikian lembaga X yang berwenang membentuk undang-undang berburukuan adalah DPR jelas ya 3.4 perhatikan kewenangan lembaga negara berikut 1. memutus pengubaran partai politik 2. menerima permohonan kasa 3. mengusulkan pengangkatan hakim agung 4. memutus perselisihan hasil pemiru nah kewenangan yang dimiliki mahkamah konstitusi ditunjukkan oleh nomor berapa yang ini nomor 1 dan 4 bagian C mahkamah konstitusi itu merupakan ya salah satu perkara pelaksana kekuasaan kehakiman ya umurnan mahkamah konstitusi itu antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir iya putusannya bersifat final-final memutus pengubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemiru ya oke ini karena salah nomor terakhir ya 35 salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia yang tercermin di dalam pasal 33 BNC nah salah satu tujuan negara memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia yang ditegaskan dalam pasal 33 ayat 1 2 dan 3 serta pasal 32 ayat 1 dan 2 dan ayat 3 dalam pasal 33 ayat 1 sampai 3 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan cabang-cabang korupsi yang penting bagi negara dan yang memuasai hajar hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta memilihan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar sebesar-besar untuk kemampuan rakyat para pelajar yang saya cintai khususnya kelas 10 SMSMA dimanapun anda berada saat ini di rumah belajar online di rumah dalam situasi seperti ini silahkan anak-anakku baca dalamin analisi soal-soal ini meskipun sudah dijawab tinggal memahami mengerti secara pribadi sehingga nanti kalau anda diuji baik melalui ulangan harian melalui penilaian tengah semester melalui penilaian akhir semester pas anda bisa terbantu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan dan bagi saudara-saudara juga yang menonton video ini ya tidak hanya siswa semoga ini juga bisa menambah pengetahuan kita bagaimana hubungan dan struktur struktural dan fungional pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya sekian saja dan harapan saya semoga anda saudara-saudara yang belum subscribe like komen dan tekan tanda loncengnya silahkan untuk melakukannya bagi yang sudah terima kasih dan semoga anda bisa tetap menonton video-video saya berikutnya Tuhan memberikan kita amin selamat menikmati selamat menikmati